Intro Putrajaya pasangan pelakon Kitfu dan Rina Diana tidak menolak jika ditakdirkan bertemu jodoh suatu hari nanti. Mengakui menjalin hubungan istimewa, pasangan itu sepakat meminta semua pihak mendoakan yang terbaik. Kit mengakui perasaan itu hadir secara semula jadi tanpa sebarang paksaan. Saya tak sangka akan jadi begini kerana berlaku secara semula jadi, keserasian antara kami sangat kuat katanya. Hingga apabila saya buka mulut, Rina sudah tahu apa yang ingin saya katakan. Semua ciri-ciri wanita yang saya idamkan ada pada dirinya. Rina contoh wanita yang boleh membuatkan saya kembali jatuh cinta. Saya memang tidak sangka ini akan terjadi tapi itulah yang berlaku sekarang katanya. Doakan yang terbaik buat kami katanya ketika ditemui pada majlis sambutan ulang tahun pertama perkawinan pasangan pelakon jenanik dan dinisat zemen di sebuah hotel. Sementara itu Rina yang pernah patah hati selepas putus cinta mengakui sudah menemui kebahagiaan dalam hidupnya. Iya, saya sudah temui kebahagiaan dan dia, Kit, adalah kebahagiaan saya. Kami bertemu selepas digandingkan dalam drama Salju Rindu siaran TV3 yang masih dalam penggambaran. Sejak dari itu, kami sudah seperti kawan baik dan tidak ada hendak berselindung. Dia seorang lelaki yang baik dan kami saling ambil berat antara satu sama lain katanya. Tanpa pelakon yang meledak menerusi drama Rantaian Kampung People itu, status duda pada diri Kit bukanlah halangan buatnya untuk meneruskan hubungan. Saya tak ada masalah dengan status dia. Saya juga sudah berjumpa dengan anak dan keluarganya. Keluarga juga tahu yang saya berkawan dengan Kit. Kami baru sahaja berkenalan dan tidak tahu pun apa yang akan berlaku seterusnya. Saya ikut sahaja ke mana arah hubungan ini akan pergi katanya. Kemunculan pasangan itu mencuri perhatian tetamu yang hadir apabila masing-masing mempamerkan kemesraan dengan berpegangan tangan ketika melangkah masuk ke dalam dewan tempat acara itu berlangsung.